Janji Tuhan itu selalu membawa kita up and beyond. Dia selalu membawa kita kepada tempat yang lebih tinggi, di luar jangkauan kita. Makanya perlu iman untuk melihatnya, karena semua yang dari janji Tuhan itu... Tapi Abraham sekalipun punya segala-galanya, dia punya satu keluhan. Ayat 2, Abraham menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku, yalah Elias dan orang Gamsik itu. Dengan kata lain, Abraham ini mengeluhkan. Boleh gak mengeluh? Asal keluhan itu kita bawa ke dalam doa. Bukan untuk marah-marahi Tuhan. Tapi kita mengutarakan hati kita sejujurnya. Dimana hati kita itu merasa gelisah, kita tidak tutup-tutupi. Boleh gak kita itu datang ke hadapan Allah itu, menceritakan segala sesuatu? Satu, dia malah tahu. Oh, dia sudah tahu. Dua, kalau kita cerita segala sesuatu itu, terjadi bonding dengan Tuhan. Segala sesuatu kita utarakan itu benar atau salah, gak apa-apa. Kan doa belum diaminkan. Doa itu proses. Waktu di tengah-tengah Anda keluhkan, Tuhan bisa luruskan. Untungnya Abraham itu pada waktu hatinya gelisah, dia tidak lumber ke kanan-kiri cari pembelaan, atau dia cari orang lain yang bisa membuat dia rasa aman, lalu cari di tempat-tempat yang salah. Abraham kalau merasakan sesuatu gak enak, dia bawa kepada Tuhannya dalam doa. Dan Abraham berkata gini, Tuhan, aku tuh gak punya segalanya. Kau menjadikan aku sangat sukses. Aku punya segala sesuatu. Cuma satu, hanya satu yang aku belum miliki. Dan itu pun telah kau janjikan. Yaitu keturunan. Ini bukan protes sama Tuhan. Tuhan juga gak perlu diingatkan. Tapi Abraham itu mengutarakan kekhawatirannya. Bukankah firman Tuhan di perjanjian baru berkata begini, janganlah hendaknya hatimu cemas akan apapun juga. Sampaikan segala kekhawatiranmu dalam doa kepada Tuhan yang selalu dialaskan dengan ucapkan syukur. Ini yang Abraham lakukan di perjanjian lama. Aksah dia adalah perjanjian baru. Ya Tuhan, aku punya segala sesuatu. Tapi aku belum punya anak Tuhan. Bukankah engkau pernah menjanjikan. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliasar orang damsyik itu. Kayaknya Abraham ini terlalu banyak tinggal di gelam rendah. Pada waktu kita sudah lagi sedang, kita lagi cemas gitu ya. Orang kalau cemas itu biasanya apa? Pandangannya jadi dangkal. Jadi gak bisa lihat jauh. Yang dia lihat ya itu-itu. Dan juga yang dia lihat itu-itu, yang kelihatan yang nampak hanyalah kurangnya. Orang yang hatinya itu sudah pesimis. Apapun yang dilihat negatif. Selalu yang dilihat kekurangan dan bukan kelebihan. Makanya nanti di ayat berikutnya, Tuhan suruh dia keluar dan memandang ke langit. Kalau gak dia di rumah aja pelototin si Eliasar itu orang damsyik. Eliasar ini orang baik. Ada ceritanya dia carikan menantu untuk Abraham. Eliasar ini adalah PA atau personal assistant-nya. Boleh dikatakan wakil. Wakilnya Abraham. Dan orang ini, orang yang Abraham pun kasih. Tapi orang ini bukanlah janji Allah bagi Abraham. Dan Tuhan berjanji pada Abraham memberi dia keturunan dari darah dakinya. Eliasar orang damsyik. Bahkan tidak sebangsa dengan Abraham. You see, pada waktu hati kita itu gelisah. Kita paling cari opsi terbaik itu di seliling kita. Itu yang masuk akal untuk Anda dan saya. Sedangkan janji Tuhan itu tidak harus masuk akalmu. Janji Tuhan tidak perlu dikenapi pakai materi dan bahanmu. Opsi terbaik kita yang kita bisa proposalkan kepada Tuhan. Kemungkinan bahkan Tuhan akan tolak mentah-mentah. Aku gak butuh dari kamu kok. Janji Tuhan itu selalu membawa kita up and beyond. Dia selalu membawa kita kepada tempat yang lebih tinggi. Di luar jangkauan kita. Makanya perlu iman untuk melihatnya. Karena semua yang dari janji Tuhan itu kebanyakan tidak masuk akal. Dan juga di luar kemampuan dan di luar kendali kita. Semua yang datanya dari janji Tuhan selalu beyond us. Selalu melampaui dunia kita. Saya masih ingat pada waktu saya pertama kali terpanggil masuk dalam pelayanan ke sekolah teologi dulu. Sekolah 4 tahun untuk mendapatkan degree. Saya mendapat mimpi. Saya ini seorang pemimpi. Jadi saya sangat terinspirasi dengan Yusuf di perjanjian lama. Dia sering kali mendapatkan mimpi janji-janji Tuhan. Saya juga demikian. Dalam mimpi itu saya melihat adegan-adegan yang bagi saya saat itu tidak masuk akal. Hah? Masa sih aku akan membawa ribuan orang kepada Tuhan? Di saat di mana doa makan saja tidak pernah dikasih ke saya. Karena saya tidak dipercayai. Kayaknya saya dianggap pupuk bawang. Dianggap seperti apa ya? Cadangan. Cadangannya cadangan malahan. Masa mungkin ya? Apapun yang dari janji Tuhan yang masuk akal, kemungkinan itu rekayasa pikiran. Tapi apa yang dari janji Tuhan, itu selalu melampaui akal budimu hari ini. Makanya perlu iman. Makanya perlu iman. Dan Abram melihat kiri kanan, yang dia lihat ya semua hamba-hambanya. Dan yang paling bagus, best option, opsi yang terbaik adalah Eliezer orang Damsyik itu. Tapi Abram berkata begini, di hatinya, di hati kecilnya dia tahu. Tapi dia bukanlah yang Tuhan janjikan. Aku mengasihi dia. Aku sangat memperlakukan dia dengan baik di rumahku. Dan bahkan aku sangat berterima kasih untuk jasa-jasanya. But he is not the one. Tapi dia bukan. Sebelum Anda tahu janji Tuhan itu apa dalam hidupmu, kenali dulu apa yang bukan janji Tuhan dalam hidupmu. Jangan sampai kita kebingungan nanti akhirnya Abram berkata, ya sudah lah karena Tuhan perlu bantuan. Akhirnya dia tidur sama hagar. Keluarlah anak sungguhan, tapi bukan keturunan perjanjian. Hati-hati ya, jangan kompromi. Kalau Tuhan sudah bicara janji dalam hidupmu, pegang rat-rat. Sekalipun tidak masuk akal hari ini, percayalah kalau Tuhan sudah berkata. Terima kasih.